Halo semua, balik lagi dengan gue Bobo dalam Game Forza Horizon 3 Oke, di depan kalian ini ada mobil McLaren P1 Yang sudah gue desain mengikuti film yang lagi hype bulan ini teman-teman Yaitu Antoman Ant-Man teman-teman Yap, ini adalah mobil McLaren P1 teman-teman Yang sudah gue desain livery-nya Gue bikin livery-nya ketika gue lagi streaming seperti biasa di Gamely teman-teman Nah, kalau kalian lihat disini Ini McLaren-nya gue bikin livery-nya itu versi Ant-Man Kalian bisa lihat disini Ini ada kepalanya si Hank teman-teman ya Nah, disini ada banyak semut-semutnya Gue bikin livery-nya ini semut-semut Terus ada beberapa stripe-stripe disini Di bawahnya ini ada tulisan Ant-Man-nya Nah, ini kenapa gue lebih banyak kasih stripe Dan kasih sedikit ornament-ornament seperti ini nih Gambar-gambar semut ya Karena sticker dari si Ant-Man ini Sedikit banget ada di Forza Horizon 3 Jadi mau gak mau gue harus berkreasi sendiri Membuat livery-nya ini teman-teman ya Ini agak susah sih Berbeda dari yang kemarin gue bikin Iron Man Itu banyak banget gambar Iron Man Tetapi kalau gambar si Ant-Man ini Gak begitu banyak teman-teman Nah, kombinasi warna yang gue pakai Sama seperti badannya si Ant-Man sendiri Yaitu merah dan juga Ada sedikit abu-abunya teman-teman ya Nah, kalian bisa lihat Pokoknya jadinya seperti ini teman-teman ya Ini McLaren P1-nya Nah, McLaren P1-nya ini juga Kita akan bawa Untuk balapan di Forza Horizon 3 ini ya Nah, ngomong-ngomong disini Spesifikasi dari Si P1-nya ini sendiri adalah Gue udah modif dia Jadi X teman-teman Kelasnya ini udah paling tinggi X itu tinggi banget Pas ya Dan juga ini 999 kekuatannya teman-teman Maksudnya kelasnya ya Kelasnya udah paling mentok Pokoknya Nah, terus juga ini termasuk hypercar Dan ya Kalian bisa lihat speednya 9.4 Handling 9.0 Aserasi 9.5 Launch dan lain-lain Jump braking-nya ini bagus banget Dan ini tipenya ada RWD Jadi ini mobilnya yang gerak Ban belakangnya teman-teman ya Yang berputar itu Bagian belakang Jadi ini mobil agak sedikit licin Tetapi ini mobil ngebut Pakai banget teman-teman ya Oke Sebelum gue race Gue akan coba dulu disini Gue akan coba top speednya Kita akan menuju ke bagian ini ya Sebelum kita race teman-teman ya Kita buat jalan dulu McLaren ya Kalian bisa lihat tuh Gue suka banget ya Gue kalau punya McLaren Ini gue gak Sengaja gak bikin terlalu heboh Apa namanya Desainnya Karena menurut gue Kalau terlalu heboh juga Jadi menghilangkan kesan mahalnya Dari McLaren P1 ini teman-teman ya Sebenernya bisa aja Ditambahin banyak sticker gitu kan Tetapi gue tidak memilih Untuk itu teman-teman Oke kita Akan tes disana Kita shortcut-in aja Kita shortcut Karena jaraknya lumayan jauh itu ya Kita akan bersiap-siap Dan kita akan coba teman-teman ya Let's go McLaren P1 N-man version Class X 999 Hypercar Oh oh Nah kalian bisa lihat sendiri Kalau misalkan RWD itu pasti bakal Licin kayak tadi guys ya Oke ini udah gigi 5 200 Wah kenceng sekali Oke Uh 370 teman-teman Kenceng banget ini Kenceng banget Kenceng banget 300 Oh mama cimala Holy cimala Minggir Bagus 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 Nabrak itu Itu apa veneno Di depan Kampret Oke 414 teman-teman 2 kali yang sama Oh cheat Maro cheat Bodoh Oke Kita disini aja Oke nice 412 413 412 teman-teman Kacipatannya 412 Top speednya ya Luar biasa Luar biasa 412 teman-teman Wow itu kenceng banget guys Itu kalau misalkan gue Bawa mobil 400 km per jam ya Itu di Di samping kanan tuh Dari malaikat penjabut nyawa tuh Udah tinggal Ayo Bentar lagi mati gitu kan Oke Kalau gitu langsung aja Kita cari race-nya Kita cari Ini apa Eh Medan circuit Circuit race Gue gak mau circuit Kita cari sprint Rata-rata Race itu yang paling seru Sprint teman-teman ya Kita cek dulu Sprintnya Di bagian kiri Gak ada sprint lagi Sepertinya teman-teman Udah pada kelar Ini apa Coba Marunda Marunda Keseringan gue sprint di Marunda Teman-teman Coba kita Mau gak mau Sih di Marunda ya Marunda tapi terlalu jauh Kalau gak Grand High Speed Sprint Mungkin Grand High Speed Sprint Atau gak City Tour Sprint Race Ini aja teman-teman ya Kita coba di City Tour Sprint Race Tentunya kita Fast travel dulu Biar lebih dekat teman-teman Let's go Nah Kita akan Test disana Dan ngomong-ngomong teman-teman Gue ini habis nonton Film Endman So far film gue Filmnya Endman itu bagus Dan Apa ya Gak perlu banyak mikir lah ya Itu filmnya Enjoy aja Ya menurut gue kayak Film Family lah Film keluarga Dan ceritanya menarik Dan banyak banget Jokes-jokesnya Lucu teman-teman ya Filmnya lucu juga Dan tentunya Ada dua Scene rasi ya Setelah Kreditnya Jadi kalian tungguin aja Ada dua Ingat tuh teman-teman ya Dan Endman itu sendiri Filmnya Mengambil plot Setelah Civil War Teman-teman Jadi setelah kejadian Pertarungan Antara superhero kita Nah Setelah itu Baru ceritanya Endman teman-teman Oke Jadi bukan Setelah Infinity War Tetapi sebelum Infinity War Teman-teman Yaudah Kalau gitu Gue gak akan Banyak bahas lagi Tentang film Endman nya Kalian tonton aja Udah keluar Tanggal 4 ini Di bioskop Sayangan kalian Gak tau sih Kota-kota lain ya Uh mati lu Meninggal tuh orang tuh Terjadi Silahkan disini guys Oke Sekitar lagi Sit Kita sini Exhibition Kita yang Ini aja ya Kita pake McLaren kita Let's go Kita tes Apakah enak dipakenya Si McLaren P1 ini Tuan-tuan Di Tour Sprint Aduh Malem-malem Kenapa harus malem-malem Gitu Ya Gak apa-apa Kita cek dulu Starting grid nya Ada Ada Koenisek Argera Aston Vulcan Laferrari Laferrari Regera Koenisek One Veneno McLaren Aventador Pagani Oh rata-rata semua Udah hypercar Temen-temen ya Bakal menjadi Lawan yang berat ini Temen-temen Go Oke Kita tes McLaren nya Apakah enak Handling dan lain-lain ya Ngebut sekali Ngebut sekali mereka Kenapa nge-lag Kenapa nge-lag Why Gitu loh Why Oke terjadi Terjadi nge-lag Gue juga gak tau Yang mengakibatkan Mobil gue jadi Berantakan nyetirnya Ya ngomong-ngomong Kalau misalkan kalian pake RWD Di Forza Horizon 3 ini Mobilnya Kalian bisa liat tuh Mobil gue kadang suka Ngegelincir sendiri gitu loh Jadi gue harus Mainin gasnya ketika Dalam posisi Habis nge-ram Temen-temen Apakah bisa Atau enggak Gasnya itu gue buat Setengah temen-temen Pedalnya ya Pinggir dong Posisi 6 Lancit Dan seperti biasa Nge-ramnya harus Dikocok gitu Temen-temen Nah 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 Oh susah sekali Dikendarai Ini McLaren Ini ngomong-ngomong McLaren temen-temen Mobilnya ini juga Baru gue beli Dan Ya seperti biasa Kalau main Forza itu Beberapa mobil Harus dipelajarin dulu Cara nyetirnya Karena setiap mobil Berbeda-beda Temen-temen Wah Gak bisa nih Oke Oke Sayang sekali Gila ini Mobilnya Kenceng sih Tapi Agak susah ya Ini ya Dikendara ini Udah licin Gue takut gitu loh Jadi kalau misalnya Gue ngegas Iya kalau gue ngegas Terlalu kenceng Dia bakal melintir Damn Oke Makanya gue jarang Gas pole gitu Temen-temen Kalau di daerah yang Jalanin belok-belok Gini ini Gak enak ini Nah Penuh konsentrasi Memakai McLaren ini ya Di beberapa game Sih gitu temen-temen Gue pakai McLaren Itu memang Sulit ya Gue gak tau sih Mungkin kalau kalian Penyuka McLaren Dan sering main game-game Sedikit Simulasi Mungkin udah Mengerti cara Mengendarai Si McLaren ini Temen-temen ya Yaudah kalau gitu Race pertama gagal Semoga race kedua Gue bisa Memenangkan Kalapan ini ya Oke Race kedua Jungle Speedway Sprint Lagi hujan Lagi-lagi hujan Temen-temen Udah malem hujan Pakai RWD Gue udah gak ngerti lagi deh ya Ini bakalan Jadi race tersulit Gue nih temen-temen Goldtop Panamera Nissan GTR Supra Corvette Ferrari GTR C63 McLaren Corvette Aventador Nissan BMW Oke Masih ada Mobil-mobil yang Kelasnya S Temen-temen Harusnya sih Menang nih ya Go Oh my god Bicin banget Bannya Oke Ayo cheat Kita taklukan Iron Man ini Nice Nice Fokus mode on Hajar disini cheat Lurus Nice Bisa dihajar cheat Disini cheat Come on baby Lurus gue pasti menang Karena ini ngebut banget Endman gue Minggir Oh Ditabrak saja Boss Bentar Minggir 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 Gatel lagi Dung gue Kamret Oke Cheat Oke Cheat Nice Cheat Oh Ganteng Nice Menang Menang Woo Oke Sekiru dimenangkan oleh Pocopao Dengan mobil McLaren P1 Nice Tapi yang kedua itu S2 Kelasnya ya Oke lah Lumayan Well Well Ini bener-bener Mesti fokus banget Kalau lagi hujan Licinnya tuh bertambah Apalagi pake RWD Temen-temen ya Aduh 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 Tapi untungnya Si Endman ini Bisa menaklukkan Race Yang menurut gue Cukup menegangkan Ini temen-temen ya Oke So Ya temen-temen Jadi ini aja dulu Dari serial Forza Horizon Gue memakai mobil McLaren P1 Menurut gue Ini mobil McLaren P1 Ini Kenceng Pake banget Apalagi Pas lagi lurusan Udah dah Ini mobil Ngacir banget Tetapi Kekurangannya Mungkin Agak sedikit Susah dikendarain Atau gak Lebih sering Apa Namanya Selip-selip Gitu lah temen-temen ya Atau apa sih Biasanya kalian tuh Ngomongnya Pokoknya Sering Sering Pleset lah Gitu Dan juga Dengan desain Endman ini Gue Sangat Seneng banget Dan ini Mungkin bisa menjadi Mobil Setelah Tiga mobil Favorit gue Yaitu Aventador GTR Dan juga Audi R8 Oke So Thanks for watching guys Semoga kalian suka dengan Serial Forza Gue Kasih tau Mobil apa yang Kira-kira Akan gue buat Di next video Kalian tulis aja di komen Dan sampai jumpa Di video gue berikutnya Kita toks juga biasa Bye-bye BAM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax